Kita ucapkan selamat datang untuk konten kreator yang ingin meraih kesuksesan di tahun 2022 Jika ingin channel yang sering direkomendasikan pihak youtube dan penontonan terus bertambah, subscriber terus bertambah Maka wajib hukumnya untuk memahami sistem kerja algoritma youtube 2022 Inilah selengkapnya Terima kasih untuk semua yang sudah menjadi bagian dari sejarah perkembangan channel tutorial ayah dengan klik dan nonton video ini Jalan untuk menjadi youtuber susah-susah gampang Namun biar tidak salah jalan, maka wajibnya gigi kita untuk mengetahui sistem kerja youtube 2022 beserta algoritmanya Namun untuk melanjutkan video ini silahkan tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan loncengnya Biar tidak ketinggalan konten tutorial seputar youtube dari channel tutorial ayah Karena masih banyak konten tutorial youtube yang akan kita share secara gratis Yang akan kita share setiap 2 hari sekali Perlu kita pahami dulu agar video kita rame pengunjungnya banyak direkomendasikan pihak youtube dan subscribernya terus meningkat Maka kita harus paham sistem kerja algoritma youtube 2022 Apa itu algoritma youtube? Secara sederhana kunci algoritma itu ada pada penonton Semakin banyak penonton yang nonton video kita maka pihak youtube akan suka juga dengan video kita Sehingga akan merekomendasikan video kita kepada penonton yang sedang mencari video yang memiliki relevansi dengan video yang kita miliki Sebagai contoh pada beberapa hari yang lalu kita membuat konten tentang cara setting video youtube 2022 Ketika video tersebut banyak yang suka dan banyak yang nonton Maka ketika ada orang yang mencari video yang memiliki korelasi dengan video kita tersebut Maka pihak youtube akan merekomendasikannya Ada faktor lain yang menyebabkan algoritma youtube merekomendasikan sebuah konten Salah satu faktor yang terpenting disini adalah watch time atau waktu tonton Watch time atau waktu tonton adalah seberapa lama penonton menghabiskan waktu untuk menonton konten kita Semakin lama orang menonton video kita maka semakin besar peluang video kita untuk direkomendasikan pihak youtube kepada penonton yang tepat Semakin banyak orang yang suka video kita juga semakin banyak peluangnya video kita untuk direkomendasikan kepada penonton lain So disini kita membutuhkan penonton yang betul-betul suka dengan video kita Bukan sekedar penonton yang gotong-gotong Dan inti dari permasalahan algoritma youtube disini adalah konten yang berorientasi pada penonton Bagaimana cara membuat video yang semenarik mungkin dengan cara kita Dan mempertahankan watch time video kita Bagaimana caranya membuat penonton selalu konsen pada video kita hingga selesai Kuncinya agar kita dapat mengambil hati penonton maka berikanlah karya terbaik kita Pahami apa yang sedang dibutuhkan penonton kita Dan kita akan lebih mudah memahami keinginan penonton jika kita telah memiliki target penonton yang jelas Seperti dengan materi video sebelumnya yang berjudul Cara mudah mendapatkan subscriber dengan algoritma youtube 2022 Demikianlah sahabat tutorial sistem kerja algoritma youtube 2022 Semoga video ini dapat memberikan inspirasi untuk sahabat kreator Selamat berkarya dan sukses selalu Terima kasih untuk semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan komentar positif di bawah video ini Dan pastikan selalu terhubung dengan channel tutorial ayah Cukup hanya dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini Dan nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan konten tutorial youtube berikutnya Terima kasih telah menonton